Wow, tapi di kaca itu manis juga gak sih? Banyak guys. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ingat hatimu milik siapa, Andre? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. So, kita ngabubu riding. Ngabubu riding. Aku ada di arah kota guys. Tepatnya di perempatan Gramedia Yogyakarta. Tadi aku dari Galeria Mall. Menjemput pokok tantetku. Jadi ini aku pulang menuju ke Kudian. Bersama tantetku guys. Buat kalian yang sudah lama di Jogja pastinya akrab dengan daerah ini. Perempatan Gramedia Yogyakarta. Jadi ini pojokan ujung itu guys, toko Gramedianya. Tempat aku berhenti ini. Ini jalan satu arah ya. Dari alah sebelumnya tadi. Dari rumah sakit Betesda. Sebelah belakangku sana. Pokoknya belakang sana. Itu rumah sakit Betesda. Itu jalan satu arah. Ini dia suasana sore di Jogja. Sambil lihat ya guys. Kayak apa sih Ngabuburit di Jogja itu. Kita perjalanan pulang. Kita lihat suasana jalanan kota Jogja. Pada jam Ngabuburit. Jam-jamnya orang pulang kerja. Mereka pengen cepet-cepet pulang ketemu sama keluarga. Ya kita lihat. Waduh di depan sana sudah bikin kita menggela nafas dalam-dalam. Karena kayaknya macet guys. Oh iya guys. Spesial ya. Aku kemarin di videoku belum sempet mengucapkan juga. Jadi secara pribadi, secara Andreas DAP. Jadi secara pribadi Andreas DAP dengan setulus hati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara, brother, sister, teman-teman, kawan-kawan, subscriber, viewer, semuanya yang sedang jalankan ibadah puasa. Semangat dan tetap fokus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku sendiri pun melakukan puasa. Aku Kristen dan aku melakukan puasa juga. Bahkan ini di bulan puasa ini kita barengan guys. Aku juga puasa 40 hari guys. So, aku cuma mau bilang kalau puasa jangan fokus ke makanannya. Jangan fokus ke lapernya. Jangan fokus ke hausnya. Jangan fokus ke nanti sore buka pakai makanan apa ya. Nanti sore jajan apa ya. Nanti sore ke restoran mana ya. Jangan fokus ke seperti itu. Tapi di jam-jam dari subuh dari siang sampai sore kita fokus untuk lebih banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak menahan diri. Banyak-banyak memperbaiki diri. Banyak-banyak perenungan. Bahkan ya banyak-banyak untuk jaga karakter tetap menjadi pribadi yang baik adanya. Itu aja guys. Saran dan tips jariku selama menjalankan ibadah puasa. Karena aku sendiri pun juga sedang puasa saat ini guys. So, kita bareng-bareng ya. Semangat guys. Ternyata gak begitu macet guys. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berhenti di sini ngalangin jalan gak ya. Kalau ngalangin kan jadi merasa bersalah gitu guys. Gak seharusnya kita ngalangin orang lain yang mau belok kiri gitu ya. Tapi semua aja gak ngalangin. Kalau ngalangin ya kita terpaksa ngalah. Itu ada mobil lewat. Masih cukup kayaknya. Aman. Aman. Ya. Mari. Silahkan. Silahkan. Oke. Masih jauh. Masih jauh. Depan itu tuh. Ya agak sikit. Kalau sini sih masih aman nih. Masih aman. Kita kesini aja. Ini bang Jodis ini memang gak lama. Ini namanya perempatan pingit guys. Perempatan pingit. Kalau ke kiri. Kalian akan menuju ke arah Malioboro. Kalau ke kanan. Kalian menuju jalan Magelang. Nanti ada Borobudur Plaza. Ada Jogja City Mall. Ada Flyover Jombor. Ada Terminal Jombor. Terus ke utara. Terus kalian sampai Magelang pokoknya. Karena ke kanan memang sudah jalan Magelang. Oke sudah hijau. Wow. Yo mas. Yo mas. Please mas. Please mas. Oke. Masnya gak mau jalan. Yo sebelum hijau nya habis. Ayo. Come on. Come on. Please. Please. Lolos. Please. Oke 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 oke. Yes. Hallelujah. Wow. Ini motor apa ya. Kayak semacam Kawasaki 175 gitu ya. Tapi apa ya. Atau custom ya ini. Tapi model model nya keren ya. Lumayan. Kalau memang custom dari motor apa. Kurang tahu juga sih. Apa ya itu. Keren lah. Klasik style. Sambil jalan pulang. Aku mau membahas tentang. Mic yang kugunakan sekarang ini guys. Nah. Menurut kalian. Ini sudah lebih jernih dari yang sebelum-sebelumnya belum guys. Kalau kemarin ku coba. Nah. Hasilnya tuh lebih jernih guys. Gimana. Menurut kalian. Tes. Satu. Dua. Tiga. Cek. Cek. Hello. Shalom guys. Gimana. Lebih jernih belum. Kalau lebih jernih dan kalian pengen review nya. Next video bakal ku review. Jadi aku pakai make apa. Aku pakai metode perekaman yang gimana. Nah. Nanti akan ku kasih tau. Kalau kalian pengen. Tapi kalau gak pengen ya. Ya udah. Nikmatin aja ya videoku ya. Yang sudah ada. Kalau kalian gak pengen tau ya. Aku gak akan kasih tau juga. Kalau kalian gak pertanya. Aku gak akan menjawab. Gitu aja ya. Tapi menurut kalian. Setelah lagi ya. Bisa komen. Lebih jernih kok enggak. Lebih enak didengar kok enggak. Kalau di perekaman sebelumnya. Jujur aku cuma pakai headset guys. Cuma pakai headset. Ya ampun gak modal banget ya. Cuma modal HP. Modal headset HP. Dan rekam. Ya oke. Ya oke. Ya oke. Ya oke. Ya oke. Mbak. Oke mbak. Gak pakai helm. Betulah guncengan. Oke ngokrol. Tengok tengok. Oke. Siap. Oke. Siap. Oke. Oke. Wuh. Tapi di kaca itu. Manis juga gak sih banyak. Wuh. Tapi di kaca itu. Manis juga gak sih banyak. Eh. Ya. Wuh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. ingat hatimu milik siapa oke 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 seee tuh kasihan nih anak gak dikasih helm ya ampun kalau aku punya anak mau jalan deket pun tak kasih helm guys oke pelan-pelan memang macet kondisinya kalau pakai headset guys antara kaca helm ditutup visor helm ditutup kayak gini dengan visor helm dibuka itu beda nah ini aku pakai mic yang baru mic external gimana hasilnya ini posisi visor kaca helmnya tertutup ya guys menurut kalian gimana enak atau enggak lebih bagus atau enggak better or not nah sekarang tak buka ya tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3 gimana cernih jelas atau berisik atau banyak apa ya suara angin-angin gitu guys suara noisy-noisy dari angin gimana menurut kalian ini posisi visor kaca helm dibuka kemudian visor ku tutup lagi yes tes 1 2 3 gimana guys menurut kalian bisa sampaikan di komentar selamat menurut kalian selamat menurut kalian selamat menurut kalian